Terima kasih. Depan kamu. Loh, ini Andri bukan sih? Bukan. Ini siapa? Aku. Kok kamu? Ini? Sal. Tahan. Tahan. Jangan masuk, Mona. Jangan masuk. Saya disuruh Tuhan untuk. Nih, orangnya di sini. Apa lagi kamu ke sini? Aku ingin menyelesaikan. Tidak, lo. Biar dia. Oke, ini kape baru buka. Mas, 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 mas. Kape baru buka nih, iya. Iya. Lagi pada no bar, iya. Banyak, banyak. Ini cuma dua nih. Oke, ditunggu. Biasa kolega-kolega saya. Kenapa? Kan ini kape baru buka, kita mau no bar bar. Kalau sampai tim gue menang, gue kasih gratis semua. Yang bener nih. Dres, Dres. 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 Apa lo? Lo karyawan gue, Dres, Dres, Dres. Ceritanya sumuran, ceritanya sumuran. Aku tuh dari Tasik, diangkat sama kamu. Kita temenan SMA. Lo karyawan gue, jangan bilang jadi kayak temenan. Pak. Gitu, gimana bro? Pagi, ingat sebentar lagi hari pernikahan. Kamu gak bisa terlalu poya-poya begini. Ini tuh semua, ya ampun kopi mau dikasih gratis. Gagel. Nih, dekor. Ada, ada home band. Ada catering. Kamu mesti mikirin dong, itu duitnya dari mana. Gagel. Dari mana, kek? Gagel. Ingat, urusan pernikahan tetap berjalan. Tapi hari ini, kita pesta pora. Kita santai. Gagel. Gagel lagi ya, urusan gitu kan udah beres. Gagel, gak ada masalah. Ngapain mesti dipikirin sih? Pernikahan itu, butuh uang yang banyak. Andre, mas. Pak Andre, pak. Butuh uang yang banyak. Jangan sampai nanti selama nikah. Adanya utang apa semua. Ini lagi ngapain sih lo orang? Ini, kalian nonton apa sih? Apa, coba apa lawan apa ini? Arsenal. Arsenal lawan? Perancis. Ternal lawan Perancis. Dah, jaga lisi rata aja deh. Pokoknya urusan nikahan dong, gue beresin. Pandri. Tenang aja. Ini pernikahan sekali semuanya. Yang mau nikah siapa? Saya aja santai. Iya, tapi gak bisa ngambur-ngamburin duit gini, Pak Andre. Bisa bantu gue gak? Tarikin gue. Ah. Oke. Semua itu masalah beres. Yang penting sekarang kita happy-happy. Tim gue nih lagi petanding. Benar gak? Betul, betul. Ini petang lagi petang nih. Susah. Kalau dibilangin orang tuh, kalau susah dibilangin. Wah. Mantap, mantap. Ini baju kuning gue demen banget nih. Semoga di pertandingan bola ini gak ada kerusuhan ya. Aman. Tos. Nih. Kopi kok enak. Ngezak rasanya. Penuh dengan manisnya rasanya. Kopi k**. Penangabra. Hei hei. Wuh. Malah dimakan. Bagus. Hai. Kante. Hai. Hai. Biosana sama calon kamu. Aku sama calon sama kamu. Kamu dari mana? Tadi aku udah kemoks, abis itu udah ketemu beberapa vendor. Udah beres semua? Udah catering udah. Terus abis itu souvenir udah. Terus apa lagi ya dekor udah. Oh iya aku mau bintang tamunya nanti yang nyanyi Stinky ya? Stinky? Iya untuk bintang tamunya. Boleh. Oke. Siapa lagi? Kamu ada request apa lagi? Aku boleh request ganti dari orang tua boleh dong ya. Bintang tamunya Metallica boleh gak? Metallica. Slippnot. Oke. Ya. Metallica ya? Ya. Aku telepon dulu si James ya. Ibu mau roti gak? Mau dong. Bagi dua ya. Sayang. Kamu lagi telepon. Aku lagi telepon von Alicia Metallica. Halo James. Iya nanti kamu dateng ya pas ini ke anakku ngisi acara. James. James. James Metallica. James F. Sunda. Sayang. Kan pernikahan kita cuma dalam beberapa minggu lagi. Tadi kan aku udah sebutin. Catherine udah. Vendor udah. Bunga udah. Banyak deh yang udah. Cuman tinggal gaun aku belum. Nanti temenin aku ya. Cari gaun. Aku tuh lagi mau nonton nobar bola saya. Aku gak bisa nemenin kamu. Kamu aja yang urus semua deh. Bisa mentingin nobar bola sih daripada pernikahan kamu. Aku percayakan sama Jaswin. Karena dia yang tau kostum apa yang paling bagus. Tapi aku butuh pendapat kamu. Sudah aku percaya sama kamu. Tante temenin aja Jaswin. Aku tinggal transfer. Aku gak mau. Aku gak mau. Percayain sama mama aja. Lihat deh mama aja kalau dandan. Kakaian. Natural-natural kayak gini. Pasti kamu bakal ceket-ceket. Gak bisa maaf. Natural banget emang natural banget. Karena sekarang pengennya natural. Ya natural banget emang. Kalau pengampilan menor. Itu norah. Iya norah. Terlalu norah kan. Kalau menor yang isidonya berlihan. Iyii. Itu berlebihan ya. Percayain sama mama ya? Tapi kan kita butuh ongkos. Maksudnya dari sini kesana kan kayak 50 juta ongkosnya. Jalan aja Gih. 50 juta sih. Tapi yang aku butuh tuh ada pendapatnya Andre. Karena kan aku mau nikah sama dia, dia harus sibuk dong sama aku. Babe, please, oke. Aku sebelum menikah, aku pengen puas-puasin dulu nonton bola bareng temen-temen aku. Nih. Sayang, Nobar bisa minggu depan. Gak bisa, babe. Ini live. Sekarang kita gak bisa ditunda. Enggak. Enggak, ini si Johan merendi. Udah dari 2 hari yang lalu dia, gue disini. Sabar. Lo tolong, asisten kemana sih? Iya. Saya gak tau nih kemana. Mbak Jaswin, kalo memang mau cari gaun. Saya ada gaun yang bisa nyanyi. Apa tuh? Hijau gaun, mau gak? Oke, kalo mau gaun. Tolong untuk saya buatin gaun saya yang depannya ada Firnya. Apa tuh? Fir gaun. Saya telepon supir saya dulu ya. Halo supir. Halo supir. Iya. Mak Ruf, bawa kemari. Iya. Tunggu ya, kamu lagi telepon supir aku. Sabar, sabar. Kamu minum-minum dulu aja. Ini marah. Jen. Kesini. Sudah melewet kesini. Jen. Ini. Saya majikannya. Kalau saya dikasih kunci. Ya ini mobil siapa? Mobil saya. Ya makanya saya kasih kuncinya. Oh iya budak. Mau buat saya? Engga, engga maksudnya supirin. Ya udah. Gary. Tolong kamu temenin pacar saya untuk cari gaun. Kenapa? Silok. Ya jangan disitu. Gue harus minggir. Proyektor jangan dialingin. Aku ga mau. Aku ga mau. Aku ga mau. Aku maunya cuma sama kamu. Kan aku udah bilang. Kamu kebiasaan. Apa-apa aku sama Wendy. Aku mau nikah sama Wendy tuh sama kamu sih. Ya sama aku loh. Maksud aku kan. Dengerin aku ya. Aku berusaha untuk ngikutin apa kata bos. Kalau kamu ga mau ga apa-apa. Nih. Supir pribadi. Ya. Emang supir pribadi ga boleh jatuh cinta? Ga boleh. Ya boleh tapi jangan jatuh cinta sama dia dong. Iya. Ya saya ga bilang sama dia. Eh ada saya. Pak kan dari anak-anak kita jadi bertengkar kan. Kalau kayak gini cari. Jadi papa. Dia kan emangnya ini. Lupa. Lihat tuh. Ntar kalau mereka bersanding di pelaminan. Ya kan. Biasin bakalan cantik banget. Dia kayak bersanding dengan guru kumun. Guru kumun. Guru kumun. Guru kumun. Guru kumun ya. Ga mau. Pokoknya aku ga mau. Sekarang aku tanya sama kamu. Sekarang aku tanya sama kamu. Aku prioritas kamu atau bukan? Apa? Aku prioritas kamu atau bukan? Jelas kamu prioritas aku. Terus kenapa kamu suruh aku temenin sama Wendy? Karena dia bukan prioritas aku. Tidur. 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 Kalau bisa. Oke aku nyusul kamu ya. Kamu di mana? Aku maunya kamu tetap datang kesana. Aku tungguin kamu disana oke? Oke. Aku gak mau cuman sama dia doang. Di barito kan? Iya. Kalau di barito dagang monyet. Oh itu dagang monyet. Bapak mau nikahan bapak jasuin sama monyet. Di samping yang monyet. Dekat itu. Ada datang sepuluh. Ya udah nyonya. Eh Nona. Saya antar. Aku tunggu kamu datang oke? Gak ada. Gak ada. Kan? Oke oke. Aku sebut aja biayanya berapa nanti aku trans. Nyonya ikut juga. Ikut dong. Aku kan gak mungkin biar. Yaudah kalau gitu nanti nyonya yang bawa mobil saya biar di belakangnya. Halo. Teleponnya ada tujuh. Sedang tidak diangkat. Halo. Halo sayang. Ya sayang kenapa? Kamu di mana? Depan kamu. Loh. Ini Andri bukan sih? Bukan. Ini siapa? Aku. Kok kamu? Ini? Pujan dan api santai. Santai dong! Pujan dan api santai. Santai dong! Kalo atasnya ini, bawahnya sepatu bot kali ya. Cobain asa sekali. Bagus deh ini. Warnanya kayak bacaan doko. Oke ya sayang, aku tunggu kamu segera. Jaswine? Surya? Kamu... Kamu ngapain disini? Aku kerja disini, ini tempat aku kerja. Kamu mau... Jadi, kamu WO-nya? Wedding organizer-nya? Iya. Sebentar, semenjak kita putus 2 tahun yang lalu, kamu sekarang udah mau nikah? Iya. Secepet itu ya? Aku gak bisa sama orang yang gak punya kepastian. Aku juga gak punya kepastian, aku tuh kanan apa kiri. Enggak maksud aku, ya oke. Kita profesional aja ya, aku tau dulu. Kita pernah ada cerita tapi... Terima kasih. Halo. Ehm... Kamu kelain aku sekarang. Oke. Aku mau cari gaun untuk... Kedudukan. Tarik. Iya. Iya kamu mau apa? Mau cari gaun? Udah aman? Udah aman. Aku mau cari gaun untuk pernikahan aku. Kira-kira kamu mau apa? Aku udah tau kok ukuran kamu. Aku udah tau kok ukuran kamu. Kira-kira kamu mau apa? Aku udah tau kok ukuran kamu. Kira-kira kamu mau apa? Aku udah tau ukuran kamu. Kamu mau yang kayak gimana. Sini kamu liat-liat dulu deh. Kamu duduk. Oke. Aku pengennya yang agak mewah. Yang agak mewah? Betul. Yang banyak ngote-ngotenya. Banyak batu-batunya. Karena penikahan aku. Karena penikahan aku akan mewah. Jangan terlalu banyak batunya. Kenapa? Terakhir kemarin aku bikinin mereka minta batunya yang banyak. Lama-lama kendor batunya yang bawa. Ya terlalu berat. Ya kamu cariin dong buat aku yang lebih bagus. Kan kamu tau katanya. Challenge suami kamu siapa sih? Kok ga sama challenge suami kamu? Ya Andre. Oh Andre. Pengusaha yang terkenal itu. Gak apa-apa. Yang penting aku dulu udah bernama kamu. Hahaha. Jadi mana koleksinya? Bentar ya. Ini. Yang dipake sama pangeran William. Sama Kate Middleton. Nah. Contoh baju aku yang di belakang orang ini nih. Ya di belakangnya ada. Emang waktu itu dia cuma sekilas doang. Gak boleh foto-foto sembarangan kan di kerajaan. Ya. Namanya juga bercanda. Hahaha. Itu terlalu simpel. Apa? Terlalu simpel ya? Itu terlalu simpel. Oh iya iya. Kenapa mau yang mewah? Oh yang mewah. Kalau ini gimana? Ini lebih simpel lagi. Ada lagi gak? Oh simpel lagi? Terlalu simpel. Terlalu simpel. Mau yang agak istimewa gitu ya. Hah ini gimana? Ini temen saya waktu kawilan waktu masih muda. Hahaha. Ya kalau mau yang seperti ini. Ini adat dia ya. Adat ya? Boleh deh. Ini pilihan satu. Kalau enggak. Pilihan satu. Ini pilihan dua yang ini. Ini waktu akad nikahnya. Ini temen kamu. Ini temen kamu. Iya ini temen aku. Nih dulu dia waktu masih muda. Waktu pertama kali nikah. Pake bajunya rancangan aku. Bagus kan bajunya baju adat gitu. Bagus sih. Tapi emang ini bukan pedak. Ini Nat Ubin. Hahaha. 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 Sebentar aku sambil kontak. Macar. Cepetan ya. Nanti ada adegan gini ya. Adegan ngerontokin alis pake mulu. Bagus. Waktunya kamu nanti liat aja. Aku pengen yang terbaik buat kamu. Meskipun kamu udah jadi milik orang lain. Aku suka nih yang ini nih. Oke. Kalo yang ini gimana? Kurang aku kurang suka. Tapi cocok sama kamu pas disini kamu loh. Yeeees. Hahaha. Bau kamu kan agak lebar. Nah nanti buat ukuran bahu nya. Harus pas disini. Sama pas ke bawah. Hehehe. Pencanda mulu ha. Loh. Salah. Salah. Ya bahunya harus lebar. Jadi pas kesini sama kesininya. Jadi harus pas. Takutnya nanti pas kamu gini. Pas lagi salaman. Ah robek. Ya udah kan kamu udah tau ukuran aku. Jadi kamu tinggal sesuaiin aja oke. Kamu gak perubah kan? Apanya? Pilihannya. Pilihan bajunya? Pilihan suaminya. Ya. Ya enggak lah. Kenapa kamu tanya gitu? Main game. Ngapain? Main game. Ini. Lu ngegepin gua bukan main game. Oh iya iya. Bercanda mulu. Hahaha. Kamu ngapain kesini? Hah? Kan disuruh nemenin non sama tuan. Ya udah tunggu di depan aja. Ini siapanya? Supir. Supir pacar. Calon suaminya. Calon suami istri saya. Tapi saya belum punya calon suaminya. Eh calon istrinya. Calon istrinya belum ada. Belum ada. Dan ngomong calon suami dong. Ya kan namanya niatan gak apa-apa dong. Oh yang nanti bakal jadi suami. Silahkan silahkan silahkan. Gimana gimana gimana. Ada yang bisa saya bantu. Jadi gini pak. Ya iya iya. Saya mau kawinan. Hah? Pakai adat Sophie pak. Boleh. Mau ada talui gak? Hater. 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 Jadi gini. Kebetulan saya juga pernah mendesain beberapa baju-baju. Pergawinan pak. Pergawinan. Oh gitu. Nah ini. Pangeran William dan Kate Middleton. Oh Kate Middleton. Nah desain saya yang di belakang ini. Oh yang di belakang ini. Iya. Memang tidak begitu terlihat. Tidak begitu terlihat ya. Iya. Karena semua bisa begitu. Iya iya iya. Tuh. Susah juga dilihatnya ya pak. Iya betul betul. Ini juga ada. Ada lagi contohnya pak. Nah ini. Nah ini. Ini siapa pak? Ini saya nih. Ini saya ini saya. Iya. Nih. Saya mendesain. Baju ini ya pak? Enggak nih. Bunga-bunganya ini saya bisa. Oh. Ini mertua saya nih yang cowok namanya. Apa kabar om? Baik baik. Alhamdulillah. Kok lu yang jawab? Ngapain sih kesini mas? Kalau emang supirnya tunggu aja di depan. Ya enggak. Gapapa. Saya kan disuruh ngawal mas. Yang ngawal siapanya? Saya kok deket-deketan? Mas saya wedding plannernya. Dia WO nya. Coba kamu telepon dulu Andre. Kenapa dia belum sampai juga? Aku udah tungguin deh tadi. Aku udah chat. Udah telepon. Ini supirnya calon suami kamu. Iya. Kamu pikir-pikir lagi deh. Supirnya aja protetif begini. Apalagi bosnya. Iya mas Andre. Halo. Halo. Mas. Siapa ini? Loh. Supir. Saya sewein di mas. Kenapa kamu telepon saya? Mas kenapa nangkat telepon saya? Lu yang telepon. Mas. Mas jadi nyusul kesini atau enggak? Maaf. Maaf bilang sama Jaswin. Sorry I cannot go there. Because. Because. I'm watching soccer football. Kenapa? Gimana? Ngomong bahasa Inggris. Enggak ngerti. Enggak ngerti. Yaudah sini aku yang ngomong. Halo. Hai baby. Hai baby kamu dimana? Aku di hatimu. Oke. Itu aku tau. Siap aja lo. Lo denger sih. 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 Kamu udah sampai di tempat itu. Udah dari tadi. Aku udah sampai disini sekarang. Kamu dimana? Aku masih sorry banget aku masih gak bisa ninggalin tempat ini karena lagi seru-serunya ya. ini udah skornya sekarang udah 21 apa kamu bilang jadi kamu nggak jadi ke sini ya aku nggak bisa nyusul kamu aja yang pilih semuanya ya kamu tuh kenapa sih nggak pernah bisa luangin waktu buat aku yang kamu selalu lakuin adalah aku ditemani sama Wendy emang mau nikah sama dia halo sayang sayang kutut-kutu dimatikan dong titi-titi-titi-titi saya telpon lagi mana kamu mending cepat telepon dia ini coba telepon juga halo telepon yang ada 7 sedang tidak diangkat halo 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 sayang iya sayang Kenapa? Kamu dimana? Depan kamu. Loh? Ini Andri bukan sih? Bukan. Ini siapa? Aku. Kok kamu? Ini? Kamu tuh yang bener. Iya, saya denger. Bukan telfon aku. Ah, nonat telepon saya. Gua denger saya sama cowok telepon-peleponen tadi disini. Lah, kau bisa nyambung? Telfon ulang. Cepetan, telfon ulang. Halo? Halo? Mas Andri? Bukan, ini saya wedding organizer. Gapain kreditin dong? Kamu mati dulu. Sinyal teleponnya. Orang telepon di sadek kali ya? Tadi bilang ke sini mama belanja tas dulu. Eh kamu kok sampai sini duluan sih bukan nyenungin saya? Ya nyonya. Uh, tas baru bermerek. Kenapa? Louis dan Verdi. Oh, kayak honey and Robert gitu ya? Mama. Apa kabar Cid? Eh kok berubah? Hai. Sehat ya? Iya. Ini kan rekomendasi dari teman-teman mama. Rekomendasi apa ya? Awet and Edinger. Masih aku lupa sih. Tante Hesti ingat gak sih Wak? Gue dulu jadi hadiah Arisannya dia. Ya Tante, Tante. Eh Tante. Kamu masih kenal? Arisan Bronsong. Bronsong. Mama ini Surya. Mama ketahulah siapa dia. Pantesan mama agak kenal waktu dikenalin sama teman-teman mama. Pak Surya maaf. Ya. Pak Surya wedding planner. Ya. Bajunya kayak penghulu ya? Eh sekarang kerjaan di KUA Cilanda. Mah. Pilih bajunya belum. Mah aku udah capek. Aku udah pilih-pilih bajunya. Tadi aku udah suka satu. Tapi sekarang Andre belum dateng. Mama malah sibuk pamerin tas baru mama. Mama harusnya bantu aku juga dong pilih gaunnya. Teleponin Andre. Ini katanya buat acara akatnya. Aduh. Coba ukurannya pas gak? Coba. Ini ngepas sih ya. Agak-agak sempit dikit. Coba. Maksudnya pake yang. Maaf ya Tante. Lecek doang. Ya ya. Pas banget Surya. Pas banget. Jangan mas. Tapi ngepas banget Tante. Pas banget nih suara Tante jadi ilang. Oh iya iya. Nanti buat acara Mido Diga Apleknya gimana? Mido Dari nih. Mido Diga Aplek. Udah dong. Kamu udah tentuin aja. Tentuin aja dulu pake. Iya aku udah tentuin. Tapi aku butuh pendapat Andre. Kalo misalkan Andre gak suka nanti gimana? Aku cape deh kalo Andre selalu kayak gini. Dia gak pernah dateng. Udah. Selalu main dia dateng. Emang dia siapa coba? Jangan mentingin Andre. Andre yang penting uangnya yang dateng. Dianya gak usah. Ya kalo pendapat gaun. Make up. Serahin kemana. Muda. 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 Muda capek. Muda. Muda capek. Aku tuh butuh Andre. Aku butuh pendapat dia. Kan aku mau nikah sama dia. Non. Gak kayak dulu. Meskipun dulu emang Surya selalu luangin waktunya buat aku. Eh kamu jangan sampe celebek ya sama dia ya. Ya engga. Cuman maksudnya Andre tuh selalu sibuk-sibuk sama kafenya. Sama nobarnya. Nona. Iya. Saya izin dulu ya. Saya kayaknya gak cocok untuk ikut campur ke masalah cinta segitiga ini. Dua cinta segitiga ini. Saya naik dua doang. Yang ini segitiga biru. Sa.... Tuhan kenapa Tuhan gak dateng kan saya udah bilang saya ada acara nonton bareng disini seru banget kemarin Tuhan lebih mentingin nonton bola daripada gurusin pernikahan Kalau emang Tuhan gak mau saya siap Saya siap mengantikan nonton disini Tuhan kesana Kan kalau pertandingan bola emang jarang-jarang kalau pernikahan kan udah pasti udah tanggal sudah ada Kan kalau bola bisa ditonton siaran ulangnya Siaran tundanya Justru seru ya nobar Kamu kemarin sampai jam berapa ngantrein dia? Kok lama banget? Duh jujur gak ya Ada apa sih Wen? Tuhan Tuhan Ada apa Wedi? Sel Di kantong Kok mau jual? Bukan dijual Tuhan 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 Ngapain namanya? Saya lupa ternyata coba gini doang Tuhan Apa? Tuhan jangan marah Tuhan sabar Oke Lihat dulu Hah? Ceritanya Ceritanya Kayak baru satu episode nih orang Ceritanya Ini Just Win Dengan pria lain Wen Dia selingkuh Dia selingkuh Endboard saya Cari apa? Ini ada kotak keluarga pada misah nih Kurang ajar Kalau begini caranya Keluarga saya Pak lo sahabat gue Apa yang gue takutin terjadi Tapi Just Win Ceritku Pak Saya mau Batal nikah Pak Pandri gini 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 Wen Kalau persoalan sama si Erwin Siapa namanya? Just Win Let's go Gue tuh mau nikah sama cewek bukan sama cowok Iya 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 Engga maksud aku Tolong dipikirkan lagi lah Jangan main asal batal 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 aja Mungkin kalian kurang Hei Lihat foto itu Ya ke kunci Ya ke kunci Ya buka lagi dah Nah bener Lihat Tadi gue ubah Bagaimana seandainya kamu jadi saya melihat foto ini Sedih kan? Nadanya gitu Saya mau batal nikah Perhatikan baik baik Ini kan bisa aja lagi kondisi mereka lagi ngobrol soal hal lain apa Jangan asal Hei Hei Kamu lihat Tangan Jaswin megang kepalanya dia Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Jangan ngarang Gitu Ini tangan cowoknya yang begini Udah Kamu lihat sendiri Udah kamu gak usah bela-bela Jaswin lagi Aku gak bela Tapi tolong dong Ingat-ingat Dulu dapetin Jaswin susahnya kayak apa Disini menangis Meraung-meraung Iya Oke Untuk apa aku susah-susah mendapatkan Tapi ternyata aku dicampakan begitu saja oleh dia Ya dia berjalan dengan laki-laki lain Ceker ingat Aku laki-laki Satu aku gagal Aku bisa mendapatkan berapa Iya tau Tapi kan gak bisa ini Ini tuh masalah komunikasi Pandri Iya Tuan Wen Jangan Jangan apa-apa dikasih tau Apa-apa dikasih tau Wen Ini tuh masalah masa depan orang Aduh Aduh Pandri Enggak Gak dateng Kemarin gak dateng Aku Aku udah suruh kamu dateng Udah telepon Bang Wendy udah telepon Kamu gak dateng Ngapain lagi coba Nobar Nobar Cafe Kamu mau nikah sama siapa sih Jasmin Bentar Kenapa Biar ada gerakan aja sih Tangkut 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 Untung aku gak dateng Tuh Aku bersyukur aku tidak datang Tuh Apa maksud kamu Untung apa aku datang untuk aku menyaksikan Calon istriku berselingkuh dengan pria lain Selingkuh Iya Selingkuh sama siapa Udah kamu gak usah Pura-pura tidak tahu Apa sih Buktinya sudah jelas Kamu selingkuh dengan pria ini kan Tono 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 itu Tono Itu Tono Itu Tono Bener Bener Ini bener Tapi supir pribadi kamu asli Nah kalo yang supir pribadi kamu disini ini 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 Kamu berselingkuh dengan pria menggunakan jas Enggak Tega kamu ya Itu wedding organizer kita Alasan Enggak Itu wedding organizer kita Kamu tanya sama Bang Wendy Wee Kemarin itu wedding organizer kita kan Perikan aku sama dia Dia W.O nya kan Kok gue jadi si Wen Jaswin Tuan Sudah Aku memutuskan kita batar nikah Tuan Nona Nona kan kemarin emang sama cowok itu keliatan deket banget Wen Wen Wendy yang menjelaskan kepada saya Wen Bukan artinya kalo aku duduk sebelahan sama dia Artinya aku selingkuh Dia kan W.O aku ya jelas dong Maksudnya dari Jawa Aku ngasih liat fotonya Tapi tidak harus dengan pegangan-pegangan dong Jaswin pokoknya mulai hari ini Foto-foto ronsen saya balikin Foto-foto ronsen Aneh gitu Aneh gitu Pacaran Pacaran mintanya foto ronsen Gak ada Gak ada Gak ada Dia gimana foto ronsen mah foto endoskopi saya Balikin Kalo lagi kasar kena asam lambung Wen Wen Gara-gara kau Wen Kok gara-gara gue bang Lu tunjukin ke Ana gimana Lah kalo lu jadi posisi jadi gue gimana Gue ngeliat Nona emang lagi deket sama cowok ini Gak 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 Sini aku jelasin Itu semua salah paham Gini aku jelasin dari awal Kemarin itu Memang Si Surya namanya Dia itu memang duduk sebelah aku cuma buat kasih liat foto Abis itu kan dia bilang Mau ngukur bajunya Dia cuma pegang sini aku doang Surya itu mantan kamu kan Wah Iya Ngaku ngaku wedding organizer Wedding organizer banyak Kenapa harus Surya Iya aku gak tau Kan bisa Ya itu tiba-tiba dia Surya Surya Tuan saya kasih tau Surya itu mantan terakhirnya Mbak Jaswin Sebelum Surya ada lagi Siapa? Karpil Eda Bukan itu Bukan Bukan itu Bukan itu Ndre Kamu jangan terlalu percaya sama dia Kamu jangan terlalu Ini tuh kamu kompor banget deh Kok kompor sih? Ya iyalah orang kamu sendiri kan kenal dia itu Oh gak ada apa-apa Wey Ntar dulu biar Nona liat Surya Ayo Arrima Ayo Arrima Wey 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 Lihat ini Nona. Ya cuman gitu dong. Cuman gitu dong. Makanya aku Mbak Jalsin juga bilang sama Pak Andre jangan semua asal batal. Ini kan belum sesah kebenaran. Udah aku gak butuh penjelasan, aku mau kita batal berikas. Tahan, jangan masuk Nona. Jangan masuk, saya disuruh Tuhan untuk... Nih orangnya disini. Apa lagi kamu kesini? Aku ingin menyelesaikan. Biar dia. Mujan dan api santai, santai dong. Mujan dan api santai, santai dong. Hati gua sakit ya. Remuk hati gua. Lama ini gua beri kepercayaan sama dia. Hah? Apa cuma yang gak pernah gua kasih? Gak pernah kan gua kasih? Enggak. Pak Andre, tolonglah. Jangan gara-gara ini semuanya jadi rusak. Lihat. Dia yang merusak bukan gua. Dia yang merusak. Tapi kan semua itu belum tentu kebenarannya. Pokoknya tekat saya sudah bulat. Saya tidak mau menikah lagi dengan dia. Semua yang sudah saya booking, saya batalkan. Kemarin, saya sudah booking. Apa? Otak-otak. Pesan udah saya booking. Udah kamu tutup. Saya minta setengah otaknya aja. Gak pakai otak. Otak-otak. Saya tolonglah. Cafe yang udah Pak Andre bangun. Semua yang Pak Haji usahakan. Lihat dulu PDKT di cafe. Sekarang gara-gara Pak Andre gak mut. Cafe terbengkalai kayak gitu. Anak saya nih. Anak saya sekolah gak ada biayanya. Itu urusan lu. Aku bisa juga mikirin. Tolonglah. Semua yang udah kita bangun sama-sama. Dari cafe, dari semua pernikahan. Cengkel. Saya laki-laki. Ketika harga diri saya sudah diinjak-injak. Tidak ada kata selain. Sedih. Pak Andre. Kalau dia sebelum menikah aja sudah begitu. Bagaimana nanti menikah dengan saya? Wah. Ini semua bukan masalah benar atau tidak. Hei, hei. Kenapa sih kamu selalu belain Jaswin? Apa hubungan kamu dengan Jaswin? Iya. Aku adalah bapaknya Jaswin. Bukan, bukan. Bukan enggak. Aku tahu. Aku tahu perjuangan Pak Andre. Dari awal merebut hatinya dia. Iya. Meraung-raung di depan cafe. Pengen jadian sama dia. Setelah semua ini, Andre. Cukup, Cengkel. Jangan kau ulangi kata-kata itu lagi. Hatiku sudah tertutup. Tahan. Jangan masuk, Mona. Jangan masuk. Saya disuruh Tuhan untuk. Nih, orangnya di sini. Bapak lagi kamu ke sini. Aku ingin menyelesaikan. Bukan. Loh. Biar dia. Rih, ngomong baik-baik. Pak Andre, ngomong baik-baik. Aku mau minta. Aku salah. Aku sudah maaf. Tapi aku tidak bisa menikah denganmu. Tapi aku masih ingin nikah sama kamu. Hahaha. Hahaha. Maafin aku dong sayang. Sudahlah. Itu cuma salah paham. Aku bisa, aku. Hahaha. Hahaha. Ini mau curhat tentang gue. Iya, bukan. Aku tidak, tidak apa-apa kehilangan satu jazz suite. Tapi aku bisa mendapatkan jazz-jazz yang lain. Hahaha. Hahaha. Ini semua tuh gara-gara Wendy tau gak sih. Jangan menyalahkan Wendy. Iya iyalah gara-gara dia. Kalau kamu seru, saya berterima kasih. Kalau Wendy tidak memberitahu saya. Apa jadinya. Kupingnya dijanggut. Kupingnya dijanggut. Kalau misalkan Wendy. Gak pakai acara video-videoin. Pasti gak akan ada masalah kayak gini. Pasti pernikahan kita akan jadi. Loh, kalau gak nanya apa-apa. Nona seharusnya bisa ngejelasin. Aku udah ngejelasin. Tapi gak bisa asal rekam gitu, Wen. Betul. Iya. Lakin apa sih kurang ngejelasin di mata Pak Andre. Aku sedih. Tadi malam aku mendengar. Lagu pertama kali kita bertemu. Exit light at the night night. Itu lagu rock pak. Itu lagu rock pak. Itu lagu rock. Itu awal pertama kali. Awal pertama aku ketemu dengan dia. Aku acara konser. Acara konser. Kita suka konser dong. Kita suka konser. Mereka ketemu di konser pertama kali. Jasmine bawa helm naik ke pundak Andre. Iya. Pasti bawa bendera selengbang. Ya udah. Saya gak ada maksud apa-apa. Tapi memang panderinya juga memang sepertinya sudah bulat ya Kaknya. Komunikasikan lagi lah. Komunikasikan. Jangan semua-semua asal batal. Udah udah. Jangan dengerin Wendy dulu. Intinya aku mau minta maaf. Oke. Mungkin aku salah. Mungkin. Ya aku juga gak tau sih kenapa tiba-tiba bisa surya gitu loh wedding organizernya. Aku juga gak tau. Cuman kan gak gak terjadi apa-apa. Cuman hanya dia dateng terus. Dia ngukur. Saya masuk ke dalam aja dimarahin. Udah kamu dimuluh. Usahakan Jasmine Jasmine. Jasmine. Kasih tau momen-momen bahagia. Iya. Kamu apa gak ingat? Ini ibu-ibu Surya. Mama bantuin aku dong. Iya iya makanya aku bawa Surya ke sini. Surya kamu jelasin. Ini apanya? Ini deh tuh. Yang ini. Kalau gak pernikahan Yasin sama Andri akan hancur. Kamu harus jelasin. Kalau kamu tidak ada apa-apanya. Tendang aja. Ini Surya. Sudah jelasin dong. Saya masuk ke dalam dimarahin sama mereka berdua. Tuan. Gak usah dorong-dorong. Tuan dendaman banget. Ini WO kemaren Surya. Mata lumines gak kena. Gitu aja gak kena. Calon suami lu gimana sih? Pak Surya. Ya lu kalau tak gitu lu kenain kek. Lu serang gue yang gini dong. Dia yang ngepok. Masa gue yang susahin gimana sih lu? Jelasin. Jelasin pak. Apa yang sebenarnya terjadi. Lu berdali menjadi seorang wedding organizer. Tapi ternyata dibalik itu lu mau deketin. Gue gak ada sama sekali niatan deketin dia. Iya. Hei. Lu laki gue laki. Dulu gue emang bukan laki. Biar gue jelasin semuanya. Gue memang jadi wedding organizer. Dan gue memang mantannya jasuin sebelum sama lu. Bu. Lu kenapa lu harus ikutin gue untuk ngurusin. Sebentar. Itu oke bukan gue. Mas Surya. Tuan sebentar. Bu gak jadi ngambil daster. Rangkanya nyakuin. 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 Baju gini sih. Hei. Cuman ya aneh-aneh aja. Gue ambil daster. Nah. Kerjaan gue emang wedding organizer. Dan gue dapet order dari tante. Udah lah sur. Tante Hasan bilang ke gue. Ashan sih. Iya kan dikenalin. Saya juga gak tau kalau Surya yang dimaksud adalah Surya mantannya Yasuin. Ini cuman misunderstanding Andre. Ini tuh cuman kesalahpahaman aja sayang. Biar Andre gak kepikiran kalau ada apa-apa Surya dengan Yasuin. Tenang aja. Surya akan segera menikah dengan saya. Sebentar. Gimana? Udah itu aja. Itu aja udah paling cocok. Bukan apa-apa pak. Dosanya doang pak. Orang tema rugi-rugi juga gak pak. Mas Surya yang terhormat. Silahkan lanjutkan wedding organizer anda. Saya putuskan saya tidak mau menikah. Dan saya akan kembali ke hutan. Bapak tahan. Gua ada lojek di hutan. Lojek di hutan. Sayang please. Satu aja. Gua udah gak ada apa-apa lagi sama Yasuin. Sumpah. Kamu jelasin dong. Bantuin jelasin. Coba jelasin. Kita tuh emang diantara kita udah gak ada apa-apa lagi. Gak ada apa-apa. Itu tuh cuman masa lalu doang. Oke gini. Buat permintaan maaf. Gini gini. Stop. Wah ngapain. Mau bicin. Wah mau bicin. Amin. Gini. Gini. Beranggung. Gini. 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 Nyentrik amat, tukang bijak nyentrik amat. Emang begini stylenya. Tolonglah, gue jangan sampai kehilangan pelanggan cuma gara-gara masalah ini, ini cuma salah paham doang. Gue gak ngapa-ngapain sama dia, gue cuma ngasih tau gimana gaun yang baik buat dia dan ukurannya, that's all. Oke, Tuhan sebentar. Rumahnya di mana? Ini lagi ngomong, ini lagi ngomong dia diem aja terus baju begini. Telingkak-telingkuk doang. Cinta memang bisa mengalahkan segalanya. Gue cinta sama Jasmine. Oke, kita lanjutkan pernikahan kita. Tapi satu syarat. Apa? Aku tidak mau pake wedding organizer dia. Gapapa. Tapi tolonglah. Tidak. Ini demi CV gue. Tidak. Please. Ini cuma kesalah paham. Saya bilang tidak, tidak. Gini, sebagai permintaan maaf saya kasih gratis. Oke. 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 Co2? Co2 앉at. Ya tapi santai, santai dong Pencet dan tepi santai, santai